Kasus pencurian ban serep kembali terjadi. Kali ini kejadian berlangsung di tol Jakarta Cikampek, kilometer 57. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram at Romansa Sopir Truck, Minggu 8 September 2021, terlihat dua orang pria yang sedang mencuri ban serep dari truk yang terparkir di bahu jalan. Kedua pria tersebut kemudian memasukkan ban serep itu ke dalam mobil hitam yang berada tepat di depan truk tersebut. On Vehicle Tes PT Gajah Tunggal Terbuka Zulpata Zainal mengatakan, proses pencurian ban setidaknya memakan tenaga dan waktu sekitar 5 menit. Diharapkan pemilik kendaraan lebih berhati-hati, apalagi jika pencuri menggunakan impact currents, sangat mudah melepas ban, ucap Zulpata belum lama ini kepada kompas. Zulpata menjelaskan, ada hal yang bisa dilakukan pemilik kendaraan untuk mencegah pencurian ban. Namun, itu tidak bisa bekerja 100%, hanya sebagai pengulur waktu dan menyulitkan pencuri saja. Saat ini pencuri lebih canggih, tapi setidaknya ada langkah preventif. Yakni dengan mengganti kepala nut yang tidak lazim bentuknya, misal bentuk kembang atau kotak dalam, kata dia. Pencurian pelek dan ban ini memang tergolong jarang terjadi, tetapi cukup merugikan masyarakat yang menjadi korban. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!